Selamat pagi, aku hari ini mau bikin sarapan buat Raiden Itu banana pancakes, tapi cuma pake dua bahan-bahan Pisang dan telur Oke, sementara aku buat ini... Jadi hari ini sebenarnya Natasha mau datang ke sini Natasha itu mau potong rambut aku So, aku sebenarnya tuh kayak apa ya Kemarin tuh tiga minggu Mbak Ia, Mbak aku, dia pulang kampung Terus kayak aku mostly ngurusin ini dua babies sendiri kan Terus kayak ngerasa kayak gak ada waktu untuk keramas, gak ada waktu untuk mandi Jarang ada waktu untuk diri aku sendiri gitu So, aku memutuskan untuk potong rambut, pokoknya yaudahlah dipendekin aja Soalnya ribet ngurusin rambut yang agak panjang Udah satu setengah tahun, hampir satu setengah tahun gak dipotong-potong Terus kocok dulu Ribet gitu loh punya babies dua, terus rambutnya segini, terus suka ditarik-tarik sekarang sama Aisyah Terus udah digenggam tuh gak dilepas-lepas So, dipotong aja rambutnya Dan karena aku ada dua bayi dan susah juga kalau mau ke salon Aku minta Natasha aja yang potongin adek aku Ini telurnya udah dikocok, terus tinggal dimasukin pisangnya Emang agak aneh ya keliatannya Cuman enak Dan gampang banget For babies Buat orang tua juga oke Seharusnya aku bisa nge-flip ini Cuman aku gak berani, takutnya jatuh Jadi udah deh gini aja deh pelan-pelan Satu, dua, tiga, yes Seharusnya bisa tanpa ini Jadi langsung, wah keren gitu kan Gak bisa aku Gak berani Ini masih di tengah-tengah masak Bayi yang lagi sibuk ngurusin Raiden Aisyahnya kadang-kadang suka nangis sendiri Kita gak boleh stress ya Tenang, gak apa-apa bayinya nangis sebentar It's okay Finish what you're doing Udah jadi Aisyahnya masih nangis Udah jadi Kira-kira aku suka masaknya yang kayak gini Yang gampang Simple Bentar Aisyah Ditunggu dulu Maksudnya kayak tunggu sampai agak lebih dingin dulu Terus tinggal dikasih ke anaknya Anaknya bisa makan sendiri Supaya Tunggu aja dulu Oh iya ini kita juga bisa Jatuh Ini kita juga bisa makan kayak buat adults Tinggal dipakein kayak bisa pake butter Atau pake madu Atau kalau suka gula pake gula Tapi that's Gak jadinya kurang sehat Tapi biasanya kayak gini Aku kasih ke Raiden Dia doyan karena ada manis-manisnya Dari pisangnya So there we go Bayang kegedean bayang bajunya Ya ini deh pake duster Udah bisa jalan sekarang Yeay Finish the one in your mouth first Not the one from your mouth No i want a new one Can i have a new one please No i want a new one Can i have one please Thank you I love you Oh another Thank you booboo Udah abis Cuman dikit yang sampe lantai Cuman satu doang Good job Thank you Can i have this Thank you Okay Natasya udah dateng I'm cutting off your hair Not cutting off your hair Jadi kenapa Natasya bisa Bisa potong rambut Gatau kenapa Dari umur Berapa ya 16-15 tuh Terobses sama warnain rambut Cause ngeliatnya tuh kayak Oh it's so nice It's so pretty It's so fun And Kayak bisa express yourself With hair gitu loh Terus Jadi ini kamu warnain sendiri nih ya Iya ini aku warnain ungu sendiri Iya ini Jadi ini tuh Ini aku gak Aku gak potong Cuman ini baby hairs Jadi kayak anak rambut Angga Anak rambut yang Pada growing Karena Karena aku hamil Jadi kalau hamil tuh Rambutnya kayak makin subur gitu kan Jadinya begini deh Jadi kayak Baby hairku dari dulu Yang kayak ini gak pernah numbu-numbu Nah itu dia Dulunya aku juga gak pernah numbu-numbu Tapi karena hamil Jadi dia numbuh sepanjang ini coba Iya kayak Banyak banget Aneh gitu Terus dia banyak uban Itu dia yang aku ngomongin Uban Jadi Uban itu Itu keturunan Orang-orang pada nanyain kan Tiap aku foto apa video Kak Itu uban ya Uban ya Apa segala macem Iya Uban aku tuh banyak ya Banyak banget Uban aku tuh banyak Dan yaudah kayak It's nothing to be ashamed of Gak usah kayak Ngerasa Gimana-gimana dengan uban Sesuatu yang natural Normal Apalagi Itu keturunan Hari ini Natasha Bukan cuma mau Potong lambut aku Tapi dia mau warnain juga Jadi kita menutupi uban-ubanannya Uban Uban Jarang-jarang lah Lagi iseng ajalah Mama Kim ini Iya Jadi kita pake Some easy color Gak pake yang ribet Dan bau Gak toxic Toxicnya gak bau banget Ya ntar Gak toxic kali Bukan toxicnya Gak bau banget Tapi gak toxic Iya harusnya sih Gak toxic So you guys We'll see Oke I am putting my hair In your hands I trust you Jangan tiba-tiba aneh Yang bener Oke Jadi aku gak Gak potong Langsung Pendek gini Tapi aku kasih sedikit Length Biar Ini gak Gak sebelan ini nih Ini kan gak Gak keliatan Natural gitu Ini kayak bener-bener Potong lurus Tapi nanti aku bakal potong Kayak gini Biar lebih natural Lebih ada Wavy Shaggy gitu Ya inget ya Dia bukan Anak Salon Gak pernah Sekolah Nyalon Jadi Dia semua Belajar sendiri So she doesn't know The actual words for it So Dimaafkan aja Dimaafkan aja Ini kan Waktu Natasha Masih kecil Dia kayak Sangat Tomboy Oh my god Tau gak Ingat gak Aku pernah potong Rambut sendiri Pake gunting dapur Terus aku umpetin dari mom Umpetin apanya Potongan rambutnya Emang mau dipotongnya Yang mananya Oh pokoknya asal potong aja Mbak Ia inget gak Pokoknya aku dulu Saking pengen potong rambut Dan gak dibolehin sama mom Aku potong rambut sendiri Dan itu masih umur Kapan tahun Hai Awas ini Nanti dipegang rambutnya Rumput Masuk mulut nanti Are you done? Yeah So this is like Apa ya Udah sejam kali ya Kayaknya sejam deh Kalau profesional sih Mungkin 20 menit Udah selesai Udah banget Emang gue profesional Gue emang gue gak erat Cuman Ya kayaknya Kayaknya oke Gimana Menurut netizen Oke gak Oke Udah jadi Udah ready Udah Kita warnain Langsung bisa diwarnain Apa harus dibasain dulu Enggak Bisa dilangsung Aku langsung vakum semuanya Takut dimainin sama Raden Jadi sekarang tinggal diwarnain Biasanya I'm fine ya Dengan uban-uban aku It's fine gitu loh Sesuatu yang natural Gak perlu malu Buat kalian yang beruban Cuman aku lagi iseng aja Jadi mau diwarnain aja kali ini Ini lihat nih Bayi ini Satu depan satu belakang Karena ini Yang ini lagi bobok Kakaknya Jual cawil Jual cawil Bener Ini udah selesai di chatnya Sekarang tinggal tunggu Sejam ya Iya 45 minutes Sekitar sejam lah Nanti kita lihat hasilnya Ala Natasha Kenapa kita keluar kesini Karena lebih keliatan Warnanya di bawah matahari Warnanya agak kayak Green-green dikit gitu loh Terus ada brown-brownnya Gitulah pokoknya Ini dia guys Hasilnya Gimana Kalau kalian gak bisa ke salon Get their sister to do it Pay her in ice cream Thank you Bye Bye guys Don't forget to subscribe to my YouTube channel And mine I'll see you next time Bye 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 Terima kasih.